Samsung menawarkan berbagai smartphone di Indonesia Samsung telah merilis HP terbaru dari berbagai seri mulai dari A-series, M-series hingga Z-fold dan Flip Selain itu, terdapat pula HP Samsung murah dengan harga mulai dari 2 jutaan Oke, supaya kalian tak penasaran berikut ini, rekomendasi 6 HP Samsung terbaru yang bisa menjadi pilihan untuk anda Depter HP Samsung terbaru pertama adalah Samsung Galaxy M14 5G Ponsel di harga 2 jutaan ini menggunakan panel bertipe PLS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan punya refresh rate hingga 90Hz HP Samsung terbaru ini di Indonesia ditenangi chipset Exynos 1330 dengan teknologi fabrikasi 5nm yang membuatnya lebih iri daya Chip tersebut disandikan dengan RAM berkapasitas 6GB yang bisa diperluas dengan fitur RAM Plus dan penyimpanan internal 128GB Dengan baterai besar 6000mAh yang mendukung fast charging 25W Untuk kamera, terdapat kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera tip 2MP Untuk kamera depannya, Samsung murah ini tersedia kamera selfie 13MP yang mendukung perekaman video 1080p di 30fps Terima kasih sudah menonton! Samsung Galaxy A24 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023 ini Jadi salah satu pilihan menarik di harga 3 jutaan Rasanya adalah desain yang minimalis, kemampuan kamera yang bagus sehingga performa yang mumpuni Untuk aspek desain, Galaxy A24 tampil minimalis karena tak lagi ada modul kamera belakang di sisi belakang bodi Pilihan warnanya pun AKG, khususnya varian silver dan light green Di aspek kamera, fitur OIS pada kamera utama membuat Galaxy A24 terlihat mentering Pasalnya OIS ini sangat jarang dicumpai di kelas harga 3 jutaan Urusan performa Ponsel ini tak perlu diragukan lagi SoC MediaTek Helio X99 yang mengotaki Galaxy A24 sudah kondang akan kemampuannya SoC ini pun dapat mengeluarkan potensi terbaik karena Galaxy A24 dibekali RAM 8GB yang cukup besar SoC Yeah HP terbaru berikutnya ada Samsung Galaxy A34 yang memiliki panel layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Resolusi layarnya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan peningkatan Vision Booster yang mengatur tingkat kecerahan hingga 1000 nits. HP ini juga mendapatkan sertifikasi IP67 sehingga tahan air dan juga debu. Dapur pacu ponsel ini ditenagai prosesor Mediatek di Miocity 1080 dengan peningkatan performa GPU 14% RAM 8GB-nya. Bisa ditambah dengan RAM Plus hingga 8GB serta memori 128GB dan 256GB. Di bagian kamera, terdapat kamera utama 48MP dengan OIS, kamera Ultra 8MP dan kamera makro 5MP. Kamera depannya sendiri memiliki sensor 13MP. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Daftar HP Samsung terbaru 2023 berikutnya ada Samsung Galaxy A54. Ponsel ini hadir dengan panel Super AMOLED Full HD Plus 6,4 inci, refresh rate 120Hz dan dukungan Vision Booster. Dimensi ponsel terbaru Samsung ini berukuran 158,2 x 76,7 x 8,2 mm dengan bobot 202 gram. Bodinya sudah mengantongi sertifikasi IP67 yang membuatnya tahan air dan juga debu. Api Samsung 5G ini ditenagai prosesor Exynos 1380 dengan teknologi fabrikasi 5nm, didukung RAM 6 atau 8GB dengan memori internal 128GB dan 256GB. Baterainya 5000 mAh dengan fitur fast charging 25W. Ponsel ini punya triple camera yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 12MP dan kamera makro 5MP. Sementara di depan ada kamera selfie 32MP. Sampai jumpa di video selanjutnya. HP terbaru berikutnya ada Samsung Galaxy Z Flip 5 yang hadir dengan panel layar utama berukuran 6,7 inci dengan panel Fudable Dynamic AMOLED 2x beresolusi Full HD Plus dengan dukungan refresh rate 120Hz, HDR10 Plus dan kecerahan hingga 1200 nits. Layar cover HP lipat Samsung ini adalah panel AMOLED berukuran 3,4 inci resolusi 7 inci dan terlapis Corning Gorilla Glass V2 Plus. HP lipat Samsung terbaru ini ditanakai chip khusus Snapdragon 8 generasi kedua 4 Galaxy yang memiliki clock speed hingga 3,36 GHz. Chipset kencang ini didukung oleh RAM 8GB beserta penyimpanan 256GB dan 512GB. Ponsel ini hadir dengan baterai berkapasitas 3700 mAh dengan dukungan fast charging hingga 25W. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipalut dengan sistem antara muka One UI 5.1. PEMBICARA 1 HP Samsung berikutnya masih dari ponsel lipat yakni Samsung Galaxy Z Fold 5. HP Samsung terbaru ini mengusung panel layar utama 7,6 inci dengan panel Dynamic AMOLED beresolusi 2176 x 1812 pixel dengan dukungan adaptif refresh rate 120Hz. Sementara itu, layar cover HP 5G terbaru ini juga menggunakan panel Dynamic AMOLED 2x berukuran 6,2 inci dengan resolusi 2316 x 904 pixel mendukung refresh rate adaptif 120Hz. Sementara dari sisi performa, ponsel ini menggunakan chip Snapdragon 8 generasi kedua 4 Galaxy yang disandingkan dengan RAM berkapasitas 12GB dengan penyimpanan luas 1TB. HP lipat ini memiliki baterai-baterai 1400mAh yang menunjang penggunaan sehari-hari dan memiliki dukungan pengisian cepat 25W. Nah itu tadi, 6 HP Samsung terbaru beserta harganya di bulan September ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik sepertarankan Mr.B dari GadgetMe.